Karak nasi atau akrab disebut karak sudah tak asing di telinga pecinta kuliner Nusantara. Walau berperan sebagai cemilan pengantar melahap makan, karak nasi juga ngangenin, serta bisa membuat lidah ketagihan. Di Solo, ada produsen karak legendaris, produsen karak di Bratan, Pajang, Lawean ini. Ya, di rumah ini dipakai memproduksi karak mulai tahun 1940-an. Karak beratan Bah Sastro, begitulah produksi rumah produksi ini dikenal. Saat ini karak beratan Bah Sastro dikelola oleh Rudy Hermawan, generasi ketiga dari Bah Sastro. Di bawah manajemen Rudy, karak beratan bisa diproduksi 25 kg perharinya. Sekilogram karak beratan dihargai hingga 54.000 rupiah. Harganya bisa selisih 10.000 rupiah dibanding produk karak lain. Bahan baku utama menjadi faktor yang paling mempengaruhi mahalnya harga karak beratan Bah Sastro. Bedanya karak beratan itu apa sih, Pak? Dengan karak-karak yang lain? Kalau karak beratan itu kita buatnya dari beras asli. Jadi, bahannya memang bahan dari beras yang biasa kita makan sehari-hari lah. Bukan dari bahan yang lain, betul-betul dari beras. Untuk persaingan semakin ke sini bagaimana, Pak? Biasa, yang bisa menjaga kualitas saja ya. Masya Allah saya menjaga kualitas, jadi itu masalah. Persaingan saya nggak memikirkan lah. Karena sekarang banyak orang pinter. Jadi orang bisa merasakan mana yang enak, mana yang tidak. Mana yang sehat, mana yang tidak. Walau produksinya sudah laris, Rudi berkomitmen mempertahankan kualitas. Untuk menghasilkan karak yang gurih, renyah, dan berwarna cerah, ia menggunakan beras pilihan, yakni jenis C4. Ia juga menuturkan karaknya bebas dari boraks, karena sudah mendapat pengawasan dari dinas kesehatan. Selain dipusat oleh-oleh, karak beratan Bah Sastro ini juga dapat dibeli di rumah produksi. Ya, untuk makan, untuk campilan. Enaknya apa sih, Bu, karak Sastro ini? Oh ya, beda ya sama karak-karak yang lainnya, Mas. Bisa diceritakan bedanya apa ya? Bedanya dari rasanya, dari keringnya hanya juga beda. Sama yang lain. Sudah berapa lama langganan di sini, Bu? Baru satu tahun. Biasanya kalau beli gitu berapa ini? Berapa kilo? Atau berapa once? Kalau buat makan sendiri sih paling kan 2,5 kilo. Tapi kalau buat oleh-oleh ya tak mesti sih.